Halo teman-teman, balik lagi di Kelayapan Youtube Channel Channel yang akan memberikan informasi mengenai kuliner, road trip, tempat wisata, staycation dan juga kegiatan jalan-jalan lainnya Di video kali ini, Kelayapan mau ngajakin teman-teman buat mencoba salah satu camping ground yang berada di daerah Pamijahan, Gudung Picung, Bogor Yaitu Bukit Bena Camping Ground Bukit Bena Camping Ground ini baru dibuka di bulan Agustus 2022, jadi termasuk camping ground baru ya yang ada di Bogor Untuk tiket masuknya, apabila teman-teman sudah membawa tenda, akan dikenai biaya Rp50.000 per orang Dan sudah termasuk kompliman berupa satu botol yogurt yang diproduksi langsung di pertenakan sapi perah Bukit Bena Fasilitas di Bukit Bena antara lain penyewaan tenda, toilet, colokan listrik, tempat cuci piring, musolah dan juga kedai Bena Kami tiba di Bukit Bena ini sekitar jam 11 siang Dan karena ketinggian dari Bukit Bena ini 696 mdpl, jadi cuaca di siang hari lumayan masih agak panas Kalian bisa mulai check-in dari jam 8 atau jam 9 pagi dan check out maksimal jam 3 sore Sebelum mendirikan tenda, kami diantar oleh Kang Ade berkeliling dulu untuk menentukan posisi pemasangan tenda yang kami inginkan Ada 2 view yang ditawarkan oleh Bukit Bena, yaitu view Gunung Salak dan view Kota Bogor Nomor handphone Kang Ade sudah kami sertakan di deskripsi ya Jadi untuk kalian yang akan berencana untuk camping di Bukit Bena bisa langsung menghubungi ke nomor handphone Kang Ade Area camping ground di Bukit Bena ini cukup luas, dapat menampung kurang lebih 30 sampai 35 tenda Rumput di sekitar lokasi camping ground ini juga tampak terawat, rapi dan juga bersih Undakan untuk lokasi campingnya pun full rumput dan permukaannya pun rata tanpa ada batu-batu yang menghalangi Jadi kalau kalian camping saat musim hujan, tidak perlu khawatir becek atau kotor Harga penyewaan tenda mulai dari Rp200.000 untuk tenda kecil, kapasitas 2 orang sampai dengan Rp1.235.000 untuk tenda VIP, kapasitas 6 orang Harga lengkapnya bisa teman-teman lihat disini ya Akhirnya kami memilih posisi tenda di blok I yang langsung menghadap Gunung Salak Karena kami tidak membawa tenda, jadinya kami menyewa tenda kucua, dom atau tenda reguler terharga Rp350.000 untuk kapasitas 4 orang Supaya agak luas Harga tersebut sudah termasuk tenda, matras kecil, sleeping bag dan juga lampu tenda Bukit Bena Camping Ground juga menyediakan alat camping lainnya Nanti teman-teman bisa menanyakan langsung ke Kang Ade, alat camping apa yang mau teman-teman sewa Bukit Bena Camping Ground juga tersedia fasilitas vila Harga sewa, harga sewa vilanya Rp2.500.000 per malam Untuk kapasitas maksimal 15 orang Tapi teman-teman boleh membawa lebih dari 15 orang Dan akan dikenakan biaya tambahan per orang Rp10.000 Yuk kita coba masuk dan lihat-lihat kondisi di dalam vilanya Ini Ini dapurnya Vila Bena ini terdiri dari dua lantai Dengan tiga kamar tidur di bawah dan satu kamar tidur di atas Di setiap kamar tersedia juga kamar mandi Di setiap kamar ada toilet Oh yang utamanya yang tadi ya Iya Udah teman-teman tidur Sudah teman-teman tidur di atas juga ada Oh di atas mandiranya terbuka Bukai Kepunya langsung ke gunung salak Kalau dari sini Iya Teman-teman tidur langsung Kalau di cerah kan Lihat gunung salak Dapat ya. Seperti yang sudah kami infokan di awal, kalau kita melakukan camping di Bukit Bena, akan diberikan komplimen berupa satu botol yogurt per orang. Dikarenakan cuaca masih cukup panas, jadinya kami memutuskan untuk memindahkan tenda kami di posisi di atas yang berada di samping villa. Di sini cukup adem karena posisi tenda berada di bawah pohon. Alahan rencana nanti kita sudah kami terus yang arah ke kota itu pemandangannya ke kota, nanti saya bikin camper van. Kalau ini sih double layer, jadi ini harus pakai placeit aman. Pulangnya keluarnya susah nanti ya. Ya, Pak. Tapi di sana enak tuh kalau hujan. Itu adem dulu di situ aja ya. Ini tidak adem. Tapi hujan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat tidur nanti, kami membawa kasur angin. Karena sudah tersedia colokan listrik, jadi mudah untuk memompak kasur angin ini dengan pompa elektrik. Untuk kabel roll ini, kami membawa sendiri dari rumah dengan panjang 15 meter. Terima kasih telah menonton! 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 waktu pemerahan susu sapi yaitu jam setengah 6 pagi dan juga jam 3 sore kalau kalian ingin melihat proses pemerahan susu bisa datang di jam itu ya terima kasih di bukit bena menyediakan banyak toilet di antaranya di posisi paling bawah ini tersedia 6 toilet untuk mandi dengan kondisi yang bersih air yang ada di bukit bena ini dialirkan langsung dari atas gunung sehingga airnya jernih dan segar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati tersedia beberapa colokan listrik dan juga tempat cuci piring di setiap bloknya selamat menikmati selamat menikmati masya Allah indah banget kan teman-teman pemandangan dari tenda kami terlihat jelas sekali view gunung salak dengan hamparan bukit dan juga pepohonan hijau yang membentang indah indah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di dekat musholah juga tersedia 3 buah toilet tapi karena pengunjung tidak terlalu ramai jadi toilet di bawah ini dikunci oleh pihak pengelola di belakang villa juga ada 1 buah toilet yang bisa kalian gunakan apabila toilet di bawah penuh jadi di bukit bena camping ground ini tersedia 10 buah toilet di berbagai lokasi indah banget ya suasana sore hari di bukit bena ini di bukit bena ada juga perkebunan stroberi untuk sehat ini belum berbuah karena masuk di musim hujan penerangan di sekitar bukit bena camping ground cukup terang dengan tersedianya beberapa lampu di berbagai sudut view di malam hari pun indah sekali kita bisa melihat ke bawah view city light dengan lampu yang sangat cantik untuk makan malam hari ini kami mencoba untuk barbequuan alat masak dan juga kompornya kami bawa langsung dari rumah bawa langsung dari rumah Syahdu dan tenang sekali ya Suasana malam di Bukit Bena ini Cocok banget untuk teman-teman Yang ingin menikmati suasana camping yang sunyi Sepi, tenang dan juga syahdu Oh iya saat kami camping Memang tidak banyak pengunjung yang datang Hanya ada 3 tenda Dan jaraknya pun agak jauh dari tenda kami Jadi serasa private camping disini Letak tempat cuci piring pun Dekat banget dari lokasi tenda Dan juga banyak tersedia di setiap blok Jadi teman-teman tidak perlu khawatir Bergantian dengan pengunjung yang lain Masya Allah indah banget Pemandangan dari atas Bukit Bena Di pagi hari ini View gunung salak juga terlihat jelas Tanpa tertutup kabut Udaranya pun dingin, segar dan agak sejuk Sampai dengan kesukaan Menara Puan-mari 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati